Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Arya Febian. Pada seri pembelajaran ke-15 kali ini, saya ingin mengajarkan kepada kalian langkah selanjutnya setelah kalian berhasil membuat model, setelah kalian berhasil membuat file migrations, lalu kalian migrate, maka langkah selanjutnya kalian membuat controller dan routingnya. Baiklah teman-teman, yuk mari kita buat untuk kita clear dulu, untuk controller, php artisan, make controller, lalu kita akan buat product controller resource. Oke, enter. Setelah selesai, kita langsung saja teman-teman, saya jelaskan dulu, kita buat sebuah controller bernama product, lalu saya generate kurang lebih resource itu ya, seingat saya ada index, ada show, ada create, lalu ada store, lalu ada edit, lalu ada update, lalu ada destroy, berarti 7 function, ya, ada 7 function yang akan ter-generate secara automatically. Oke, ini, enggak lah. Saya matikan saja sebentar. Saya close saja deh. Oke teman-teman, di sini kita ke app dulu ya. HTTP, controllers, ya, right click, seperti biasa, synchronize, karena saya ada di sisi server. Kalau kalian mengerjakan di lokal, ya, enggak usah, seperti itu ya. Synchronize, ya, remote to local. Jadi pertanyaan nih, ya, Pak Arya, kenapa sih bikin video tutorial pembelajarannya langsung staking production di server? Agar kalian bisa lihat, itu jawabannya. Kalian bisa lihat, tinggal kalian ketikan saja areafebian.com, ya, Laravel 6 chart, ini yang kita buat. Seperti itu teman-teman. Jadi nanti, enggak akan ada lagi pertanyaan. Pak Arya, ajarin dong gimana cara uploadnya, Pak Arya, confignya gimana, sama saja, ya, seperti itu. Kecuali kalian develop, apa namanya, server dari nol, seperti itu. Nah, itu beda lagi, tuh. Oke, teman-teman. Di sini, kita akan masuk ke routing dulu ya. Saya sudah tidak butuh model. Saya sudah tidak butuh untuk, sebentar, migration-nya juga tidak butuh. Oke, di sini sudah pasti saya butuh modelnya. Oke, app. Lalu masuk ke product. Kita upload dulu. Setelah itu selesai, saya butuh, ini saya tutup dulu ya. Ini saya tutup dulu sebentar. Klik. Nah, di resource, di fuse, ya. Ini saya geser ke kanan. Saya butuh buat sebuah folder baru. Kita kasih nama apa nih, teman-teman? Product. Kita kasih nama product aja ya. Biar sama seperti nama controllernya. Product. Oke, berarti product ini saya upload. Upload folder. Sebentar ya, saya mau cek dulu nih, teman-teman. Di server hosting saya. Saya ingin memastikan aja sih. Sebentar, saya buka file Zilla. Bentar ya. Nih, saya lagi buka file Zilla ini. Oke, ini server saya. Sudah terupload ya. Sudah terupload. Paria taunya sudah terupload dari mana? Nih, saya kasih sedikit deh gambaran. Nih. Ini sudah ada product. Ini tadinya nggak ada. Oke. Saya hanya ingin memastikan saja, teman-teman. Takutnya ada miss, tidak terupload. Kita sudah yakin 100%. Ya, masalahnya hanya di, entah itu cage. Ya, dari sisi Visual Studio Code. Sehingga tidak terupload. Dan itu pernah saya alami. Oke, teman-teman. Setelah ini selesai. Mudah. Mudah sekali. Kita buat misalnya sebuah property. Ya, sebuah variable bernama product. Kita belajar Eloquan. Ya. Kita akan menggunakan Eloquan. Tidak query builder. Oke, saya kasih tips dan trik. Kalau dari sisi performance, ya. Query builder itu jauh lebih baik daripada Eloquan. Akan tetapi, karena ini belajar, saya tidak mengajarkan query builder. Ini kan kalian lagi belajar nih, teman-teman. Ya. Ya, sudah saya ajarkan yang paling singkat. Dan mengerjakan project yang paling simple. Nah, seperti itu. Jadi, siapapun yang menonton materi video ini, bisa mengikutinya step by step. Baiklah, teman-teman. Lanjut saja. Product. All. Setelah ini selesai, kita return. Kita akan masuk ke dalam folder. Kita akan buat sebuah file. Saya paling suka compact ya daripada array. Kalau array, berarti kan saya harus define untuk index, lalu define untuk value-nya. Compact, lalu product. Baiklah, teman-teman. Dan jika sudah, disini berarti saya harus buat file baru. Index.blade.php Saya upload dulu ya. Oke, sudah terupload. Jika sudah, saya... Sebentar, teman-teman. Saya ke routing-nya dulu nih. Agar bisa diakses. Nanti ini, saya akan ajarkan grouping ya, teman-teman ya. Saya akan ajarkan grouping. Ini bebas sebenarnya ya. Saya taruh atas saja. Dan ini juga welcome, nanti tidak terpakai. Oke, jika sudah. Disini saya akan coba buat routing baru. Karena dia menggunakan resource ya, teman-teman. Maka disini adalah resource. Bukan get. Seperti itu. Lalu disini adalah products. Lalu disini adalah product. Ini karena saya sudah hafal aja, teman-teman. Lalu, tidak ada routing namenya. Karena nanti kalian bisa lihat list-nya, routing-nya. Dan yang bisa mengakses adalah admin. Berarti ini dari sisi back-end. Oke, upload. Kalian mau lihat ya? Boleh. Tapi ini saya harus perbesar. Dan saya harus perkecil tulisannya. sebentar ya. Change setting. Appearance disini. Saya tidak tahu disana kelihatan atau tidak. Mudah-mudahan kelihatan. PHP artisan root list. Kelihatan nggak? Mudah-mudahan kelihatan ya. Kalau nggak kelihatan dibesarin aja. Sebentar. Change setting. Appearance. 14. Saya takutnya kegedean aja sih. 14 masih oke lah. Nah, kalian lihat. Yuri-nya. Yuri-nya. Produks. 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 Ini Yuri semua. Nah, ini root name-nya. Produks. Store. Index. Create. Destroy. Show. Update. Edit. 7 yang tadi saya buat. Nah, untuk middleware-nya ini adalah admin. Jadi yang bisa masuk ke sini adalah admin. Nice. Saya clear lagi. Ini saya hanya ingin memberikan pengetahuan kepada kalian. Sebenarnya materi ini nggak dikasih tahu juga. Sebenarnya kalian nggak akan error juga baris programnya. Yang penting kalian nggak salah ketik aja gitu. tapi aku rasa tanggung. Ngasihnya setengah-setengah. Oke. Setelah kalian faham. Setelah kalian tahu. Sekarang kita masuk ke sini. Masuk ke sini. ini adalah halaman produk untuk menampilkan semua produk. Seperti ini dulu aja ya. Produk. Produks. Untuk jurinya. Produks. Enter. Nah, sebentar. Is underscore admin di product controller ada yang ketinggalan untuk construct. Ya. Ada yang ketinggalan untuk construct. Ini. Kalau kalian belum hafal kalian ketik. Tapi kalau kalian sudah hafal nggak usah diketik. Klik kanan kalian copy. Saya kasih ini ya teman-teman ya. Saya kasih cara, metode belajar yang baik dan benar. Saya rapikan dulu deh. Udah. Oke. ini saya simpan dulu. Saya upload lagi teman-teman. Nggak boleh ya. Ya emang nggak boleh. Harus login. Dan loginnya harus sebagai admin. Di seri pembelajaran sebelumnya kan udah saya demokan. Ya. Kita akan buat halaman produk ya. Agar bisa di klik dari sini teman-teman. jadi kita masuk dulu ke layouts. Sebentar. Layouts di sini ada app.blad. Kita scroll ke bawah. Oke. Sudah login berarti di sini ya. Ini kita hide dulu saja ya. Sidebar-nya biar mudah. Biar enak. Berarti kita buat di sini. kita buat li. Oke. li ya. li. Di sini. Kita buat sebuah class untuk nav item. Kalian sudah belajar di bootstrap. Di dalamnya pasti ada nav link. Ya. Seperti ini. produk. Nah. Produk kalau di klik ya. Dia akan mengambil routing. Ini gak kebaca nih di Visual Studio Code. Kalau di saya ngajar Laravel 8. Saya saat ini sedang mengajar Laravel 8. Itu sangat sangat membantu dan sangat mudah sekali. Seperti itu. Sampai orang yang gak tahu PHP Storm itu mengajukan quotation ke bosnya ke kantornya. Gitu. Karena terbaca routingnya. Seperti itu. Ini gak terbaca. Tapi saya hafal. Tapi kan kadang kalau lagi mau cepat lebih enak dikasih suggestion. Ya gak masalah. Kalau kalian belum hafal berarti kalian ketik products berarti kita akan ke index. Di sini teman-teman routing name-nya. Ini akan berantakan nih karena gede tulisannya karena besar tulisannya. Saya ingin kasih tahu saja ke kalian. di sini sebentar. Ini routingnya nih. Clear. Nice. Kalian sudah tahu sekarang. Lanjut ke sini teman-teman. Jika sudah selesai ini saya upload. Berarti di sini ada product. Product di klik. ini adalah halaman ini adalah halaman product untuk menampilkan list of product. Kita sebenarnya tinggal extend di sini. ini kan berarti kita tinggal kita tinggal ekstens. Ya kan. Ke content ke layouts ya. Layouts. App. Berarti nanti di sini kita buat container. ya. Ya. Jangan lupa dulu title-nya. Di seri pembelajaran sebelumnya saya sudah ajarkan yield title. Berarti apa di sini? Products. Oke. Kontennya. Berarti ini apa? Products. Berarti di sini table. Tinggal di looping nanti pakai for each. Ini di close. Ini di delete dulu. Simpan. Upload. Klik kanan. Reload. Nice. Oh. Belum ke upload. Seperti biasa teman-teman saya buka file Zilla sebentar. Oke. Kita refresh dulu. Ini ya teman-teman ya. Jadi kadang ada cage yang menghalangi sehingga saya butuh file Zilla. Ini adalah list dari produk. Upload. Oke. Ini ya. Jadi nanti di sini kita akan menampilkan dengan table teman-teman. Seperti itu. Yang akan ditampilkan itu cukup banyak ya. Kolomnya. Kolomnya cukup banyak. Kita cek lagi deh. Ke model. Model. Produk. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Saya butuh sebenarnya title. Tapi kalau mau ditampilkan semua juga tidak apa-apa. Mau ditampilkan semua juga tidak apa-apa. nanti kita tampilkan. Oke teman-teman. Baiklah teman-teman. Sampai di sini kalian sudah berhasil membuat routing. Oke. Membuat controller. Kita sudah ada di tahap pertama. Sampai jumpa di seri pembelajaran berikutnya. kita lanjutkan untuk menampilkan produk dari table product dan menampilkan single-nya. Jadi kalau misalnya nanti belum ada saya akan gunakan data dummy dulu teman-teman. Jadi nanti kita akan demokan ini tampil dulu. Seperti itu. Baru nanti kita akan buatkan interface UIUX-nya. Interface untuk create data products. Sampai jumpa di seri pembelajaran selanjutnya teman-teman. Bye.